Sejumlah artis dan selebritis meramaikan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Selain Deddy Mizwar yang maju menjadi calon gubernur, nama-nama seperti Henki Kurniawan dan Ingrid Kansil akan bersaing di wilayah Kabupaten Bandung, Barat, dan Bogor. Sementara itu, bintang film lawas Nurul Arifin akan ikut bersaing di pemilihan Woli Kota Bandung. Dalam Pilkada Serentak 2018, sejumlah artis maju sebagai gubernur ataupun bupati di sejumlah daerah. Sejumlah sosok selebritis mewarnai kontes politik mewakili sejumlah partai pengusung. Setidaknya, ada empat sosok artis yang bertarung memperebutkan suara rakyat. Deddy Mizwar misalnya, setelah satu periode menjadi wakil gubernur Jawa Barat, mendampingi Ahmad Heriawan, kini Deddy mencalonkan diri untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Artis yang telah malang melintang di industri hiburan tanah air ini akan berpasangan dengan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Selain Demis, mantan artis yang sudah lama terjun di panggung politik Nurul Arifin, dicalonkan partai Golkar bersama Khairul Yakin Hidayat, wakil dari Demokrat, bersaing memperebutkan kursi pemerintahan Kota Bandung. Meski dikenal melalui panggung hiburan, pengalaman Nurul Arifin di dunia politik sudah cukup mumpuni. Setelah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di Komisi 2 DPR RI. Ada pula aktor Hengi Kurniawan yang ikut meramaikan panasnya Pilkada Serentak Jabar 2018. Hengi diusung partai Nasdem, Demokrat, PAN, PKS dan PKPI untuk menampingi AA Umbara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah ketiga kalinya Hengi mencoba bertarung di Pilkada. Sebelumnya, artis sinetron ini sempat gagal di pemilihan kepala daerah Kediri dan Kabupaten Bekasi. Nama terakhir yang ikut dalam kontestasi Pilkada Jawa Berat 2018 adalah mantan bintang iklan, presenter dan juga model Ingrid Kansil. Ia maju menjadi calon wakil Bupati Kabupaten Bogor, penampingi AD Ruhendi. Sebelum maju dalam Pilkada, artis yang juga istri mantan Menteri Negara Urusan Kooperasi dan UKM, Sarif Hasan ini sempat menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014 lalu.